Intro Sahabat sahabat selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentunya berjumpa lagi bersama kita disini ya Karena kita berdua ya Alhamdulillah Walaupun berdua tapi kita terus tetap ya berjuang Dan semangat terus Berdua tapi terlihat lama ya Nah gitu Oke sahabat sahabat Masih berjumpa lagi tentunya di Serabis TV Dengan program lebih dekat dengan Ku Antum Yang dimana mungkin kita seperti biasa ya Akan membahas tentang Ku Antum Siapa Ku Antum? Apa Ku Antum? Ya paling intinya kita akan membahas Atau membuka tentang makna dari lagu-lagu Ku Antum Yang dikeluarkan oleh Ku Antum itu sendiri ya Kemarin sahabat kita sudah membahas tentang lagu Ku Antum Salah satunya yaitu Kemarin kan kalau salah itu apakah ini? Pesan terjuara Ya insya Allah pada kesempatan ini Kita juga akan terus membahas Mengkaji tentang lagu Ku Antum Yaitu lagu Ku Antum yang kedua Kalau gak salah judulnya Sukses dengan ridownya Biasanya kalau saya sendiri menyebutkan itu SDR SDR Sukses dengan ridownya ya Sahabat seperti biasa Saya disini ditemani bersama Kang Ajun Yang tetap gede ya Gede ya? Belum Kak Ajun ya? Belum gede? Masih Kak Ajun Sehat ya? Alhamdulillah ya Kak Ajun seperti biasa Kita akan menjelaskan salah satu lagu dari Ku Antum Kemarin kita sudah menjelaskan lagu Salah satu lagunya dari Ku Antum Yaitu Pesan terjuara ya Sekarang kita akan menjelaskan Terutama untuk itu kepada sahabat-sahabat Kita dari Ku Antum Dengan teman kan lebih dekat dengan Ku Antum Kita akan mengkaji lagi lah kedua Kang Ajun Dengan judul Sukses dengan ridownya Nah disini Kang Ajun Ku Antum sendiri kan mengeluarkan Lagu dengan judul Sukses dengan ridownya Saya boleh tanya Kak Ajun juga bisa langsung menjelaskan Kenapa kok bisa diberi judul Sukses dengan ridownya Apa makna dan detailnya itu Bismillahirrahmanirrahim Sahabat semua Jadi insya Allah menjelaskan Lagu kedua ya Ya Tema Tentang kewirausaha Kemarin kita berbicara Tentang kewirausaha Tentang kewirausaha Tentang kewirausaha Tentang kewirausaha Tentang kewirausaha Sekarang juga sama Bagaimana seseorang itu Bisa berwirausaha Berbisnis Tetapi dia sukses Suksesnya itu Bukan bermakna kiasan Tentang kewirausaha Tentang kewirausaha Tentang kewirausaha Bermakna memang betul-betul Secara hakikat juga syariat Syariatnya terlihat sukses Hakikatnya dia mendapatkan keberkahan Dia mendapatkan ridownya Karena kepadanya disini Sukses dengan ridownya itu Adalah ridownya Jadi bagaimana mencapai Sebuah kesuksesan itu Dengan istilahnya itu Mendapatkan ridownya Allah Jadi makanya dalam hal ini Bagaimana kita menjadi Seorang pengusaha itu Yang memiliki keberkahan Tentang kewirausaha Tidak hanya kita Menerima nilai Menerima sebuah hasil Daripada usaha kita Tapi disitu ada nilai manfaat Juga kita merasakan Sebuah ibaratnya itu Betul-betul Apa yang kita dapatkan Dari sebuah rezeki itu Nilai manfaat juga Untuk diri sendiri Untuk orang lain Itu terasa Jadi memang disitu Insya Allah kita akan Jauh lebih masalah Untuk orang lain Jadi kita itu Di balik Khususan tersebut itu Harus mempunyai Makna-makna yang tertentu Mungkin itu maksudnya ya Di balik kita itu Khususan dunia Dan kita berkhusus di Akhenat juga Jadi intinya Kenggadang begini Bahwa ketika kita berusaha Terpenting adalah kita berdoa Berdoa Dan usaha mempunyai harus Dan yang paling penting adalah Iman dan takwa Jadi kalau disingat itu Dua Atau duit Jadi memang Dalam berbisnis itu Harus menyertakan doa Tanpa doa Tidak mungkin Sesuatu itu bisa berhasil Kemudian usahanya Terus menerus Dan iman dan takwanya Dibuat yang paling penting Sehingga kita Disitu mendapatkan Kesuksesan Dengan ridho-nya Allah Jadi ridho-nya itu artinya Ridho-nya Allah Ya tadi disebutkan kan Duit ya Duit itu Memang ada beberapa arti ya Duit kalau Saya mengenal dari dulu itu Duit D Dua U itu usaha Itu ihtiar Memang kita talangka ya Takwa Takwa ya Takwa kepada Allah Memang betul sahabat-sahabat ya Seperti barusan dijelaskan Bersama Kak Ajun Bahwa Salah satu dari lagu kuat Bermin itu sukses dengan dunia Karena Dengan sukses itu kita Memang harus Paling intinya itu Harus mencari ridho Allah S.W.T Baik sahabat-sahabat Sebelum kita Mengkaji lebih jauh Kita lebih baik Mendengarkan Mendengarkan lagunya Dari Kuantum Dengan judul Sukses dengan ridho-nya Baik sahabat-sahabat Baik sahabat-sahabat Baik sahabat-sahabat